Terkait penemuan belasan pucuk senjata api saat penggeledahan di rumah Dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Jalan Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya membenarkan telah berkoordinasi dan juga telah menerima 12 senjata api dari KPK. Polda Metro Jaya akan mendalami temuan senjata api yang ditemukan KPK saat menggeledah rumah Dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kabit Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Truno Yodo Wisnu Andiko mengatakan Polda Metro Jaya lalui Direktorat Intelijen dan Keamanan juga telah berkoordinasi dengan KPK. Polisi juga telah menerima 12 senjata api yang diserahkan penyidik KPK. Namun Truno Yodo belum bisa merinci jenis senjata api yang ditemukan. Polda Metro Jaya akan memintai keterangan untuk mendalami legalitas senjata api. 12 senjata api masih didata sebelum disimpan di tempat penyimpanan barang bukti. Benar ya KPK sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya. Dalam hal ini menerima titipan berupa temuan hasil penggeledahan oleh KPK yang kemudian diterima melalui Direkturat Intelkam. Tentunya nanti kita akan melakukan pendalaman dan koordinasi dengan Pak Intelkam Polri. Ada berapa sih Pak SMP-nya Pak? Jumlahnya secara puan kita ada 12 pencetik. Ya lalu di mana Menteri Pertanian Syahrul Yassin Lippo saat rumah dinas dan kantornya di geledah KPK? Dari informasi resmi yang dikeluarkan kementerian pertanian, Syahrul Yassin Lippo sedang berada di Almeria, Spanyol untuk mengunjungi model per-screen house horticultura. Mentan Syahrul melihat secara langsung perkebunan modern yang dibangun di lahan seluas 5 hektare yang dulunya merupakan lahan tandus. Kunjungan di Almeria, Spanyol ini sangat berguna untuk melihat apa-apa yang bisa diterapkan di Indonesia karena menurut Syahrul masa lapangan harus ditangani lintas negara.